Pemirsa Subdit 3 Direkturat Reserse Narkoba, Poldawit Rujaya, mengrebek pabrik narkoba jenis pil PCC di kawasan Citarap, Bogor. Polisi menangkap laku beserta barang bukti lebih dari 1 juta pil PCC. Pemirsa Subdit 3 Direkturat Reserse Narkoba, Poldawit Rujaya, AKBP Malfino Sitohang. Saat mengrebek rumah yang dijadikan pabrik pembuatan narkotika golongan 1 pil PCC. Berbagai bahan pembuatan narkoba, termasuk mesin hingga ribuan pil PCC ditemukan oleh pihak kepolisian. Hingga saat ini Subdit 3 Direkturat Reserse Narkoba, Poldawit Rujaya, masih melakukan penelidikan lebih lanjut terkait dengan temuan home industry pembuatan pil PCC tersebut. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi kejadian, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Reva Waluko dari lokasi di Citra, Bogor. Reva bagaimana kondisi terkini pasnya pengrebekan di pabrik narkoba dan apakah warga sekitar mengetahui aktivitas pelaku Reva? Baik, selamat sore Eva Wondo dan juga Pak Mirsa. Sekarang di belakang saya ini adalah situasi terkini dari rumah yang merupakan menjadi tempat dari adanya pengrebekan narkotika untuk golongan 1 yang bernama PCC atau yang merupakan gabungan dari 3 zat narkoba yang terdiri dari parasetamol, kafein, dan juga korisotrodol. Yang dimana ada pun pengrebekan ini dilakukan oleh pihak dari subdis narkoba yang berasal dari Polda Metro Jaya atau PMJ yang dilakukan pengrebekan ini pada hari Rabu malam di pukul setengah 12 malam di waktu Indonesia bagian Barat. Pengrebekan ini dilakukan di sebuah desa dengan lingkungan padat penduduk yang berasal dari desa Tajur dengan kampung Legokrati, lebih tepatnya ada di RT2 RW3. Dan untuk saat ini, saya sekarang sudah bersama dengan Kepala RT dari RT2 RW3 dari kampung Legokrati yang terdapat di desa Tajur ini dengan Bapak Jamal. Selamat sore Pak Jamal, bagaimana kabar? Sore juga. Baik Pak, kira-kira boleh tolong jelaskan mengenai kronologi dari pengrebekan yang terjadi di hari Rabu malam kemarin Pak? Waktu malam Rabu, emang saya waktu itu lagi nggak ada di rumah. Cuma waktu itu datangnya dari Polda Metro Jaya jam tengah 11 dan waktu itu ada sekitar 15 orang yang datang dengan membawa 5 mobil gitu. Nah waktu itu sampai berlarut-larut malam, saya juga waktu itu barengan sama orang yang datang ke sini, sebagian jam 1 pulang, yang 4 orang bergadang sampai pagi mungkin mengamankan barang bukti yang ada di sini gitu. Baik Pak Jamal, kira-kira apakah sebelumnya sudah pernah diberitahukan mengenai pengrebekan dari pihak kepolisian mungkin Pak? Sebelumnya saya juga nggak tahu awalnya, tahu-tahu saya kedatangan dari Polda Metro Jaya yang mengaku dari kepolisian dari Jakarta gitu. Baik Pak, mungkin kalau misalkan untuk dari rumah ini sendiri, ini rumah yang dibelakang Bapak ini ditempati oleh siapa nih Pak? Polda Metro Jaya yang menempati yang kontrak di sini, yaitu salah satu dari pelaku yang mempunyai barang terarang ini gitu. Jadi untuk masalah yang punya kontrakan ini, kalau misalkan berbicara orang itu orang Kamurang, yang bernama Bapak Iwan, panggilannya Bapak Iwan gitu. Untuk Pak RT sendiri, dari kronologis dia keterangan mau kontrak di sini, alibinya dia mengaku mau perbaikan mesin-mesin yang ruksak. Waktu itu, sebulan atau dua bulan kemudian, datanglah emang itu salah satu mesin yang ruksak kata dia, dua unit gitu. Nggak tahu itu Pak RT benar atau enggaknya mesin ruksak gitu. Makanya dari warga setempat juga, berikut RT sendiri, percaya bahwa dia itu sesuai dengan keterangan dia, memperbaiki nyerpis barang-barang mesin yang ruksak gitu Pak. Untuk selobinya, Pak Hattu juga tidak tahu bahwa dia kegiatannya seperti apa di dalam gitu. Kira-kira apakah pelaku dari narkoba ini Pak, itu sempat berinteraksi dengan warga-warga ini di sini atau bagaimana Pak? Kalau masalah interaksi atau masalah dia beradaptasi sama warga saya, ya mungkin dia juga otomatis adalah biar dia tidak diculai atau bagaimana mungkin ya dari perjalanan dia mau berbicara atau mau ngobrol sama warga saya, mungkin dia juga etikanya dan perilaku dia itu menunjukkan dia itu seolah-olah beradaptasinya baik sama warga gitu. Sama anak-anak juga dia baik gitu. Baik, kira-kira sejauh ini bagaimana respon dari warga terkait area penggerbakan ini Pak? Ya otomatis kaget dan gak nyangka bahwa di lingkungan ini mau ada seperti kejadian ini. Dengan kejadian ini, ini sangat luar biasa yang tidak disangka-sangka sama warga sekaligus saya sebagai ketua RT. Anggap soal ini saya kecolongan sama warga gitu. Anggap penapreng lah gitu Pak. Baik, mungkin ada peningkatan keamanan Pak yang dilakukan oleh pihak dari RT setempat Pak? Untuk saat ini, untuk keamanan kami juga berantisipasi atau sama teman-teman saya juga ya untuk kedepannya juga ini buat jadi pelajaran saya juga sama warga setempat. Ketika ada warga baru laporan ini harus lebih detail dipintai suatu identitasnya dan harus benar-benar dia itu sesuai dengan kriteria dia mau kegiatannya seperti apa. Kita harus lebih hati-hati aja lah gitu untuk kedepannya. Terima kasih banyak Pak Jama atas waktu informasinya. Saya selalu Pak Jama. Ya, sama-sama Pak. Baik, Reva Waluka untuk informasinya. Terima kasih telah menonton!